Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tentis TV Pada kesempatan ini Saya akan Unboxing sebuah CDI Yang merupakan Icon dari BRT Bindang Racing Team yang udah Gak umum Di talangan semua orang Ini merupakan CDI Power Mic Dual Band Nah, ini Mengapa dinamakan Dual Band? Karena disini ada dua mode Jenis pengapian Yang dapat disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Nah, disini kita akan unboxing Ini kemarin saya Pesan yang Tipe RK Atau Racing Competition Nah, disini dalam kemalesannya Ada CDI CDI Dual Band Bindang Racing Team Ya Terus ini ada Kabel Yang Untuk dihubungkan ke soket Apabila kita akan Mengaktifkan Dual Band nya Ntar akan dihubungkan ke soket Nah, ini dihubungkan kesini Nanti ada Tambahan caklar Buat mengaktifkan Dual Band Terus dihubungkan Terus disini Juga ada Katalog 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 BRT Dapat Stiker Ini katalog juga Stiker Bintang Racing Team Terus ini ada Petunjuk Pemasangan Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Disarankan agar pemakaian CDI BRT Tetap menggunakan Coil Standard atau Original dilarang keras menggunakan coil booster karena akan menyebabkan kerusakan pengapian nah sendiri saya sendiri juga banyak mendengar banyak dari teman-teman yang apabila memakai CD BRT lebih baik pakai coil standard kalau diganti coil racing kebanyakan lifetime dari CD ini kurang awet karena mungkin dari BRT nya sendiri untuk CD ini pengapian nya sudah disetting pakai coil standard nah disini juga ada peringatan jangan hubungkan socket dual pane ini ke strom aki nah socket dual pane ini tidak dihubungkan ke strom aki ya teman-teman ini dihubungkan nanti ke saklar tambahan kayak saklar on off nanti dihubungkan ini dari BRT sendiri sudah ada kabelnya di kemasan untuk mengaktifkan dual pane socket ini dihubungkan ke saklar on off seperti bentukannya saya jelaskan tadi nah disini ada dual pane fuzzy logic auto low voltage protection multi step ignition curve dan blue ice nah ini terdapat lampu-lampu ada 3 lampu ada 3 lampu yang merah ini akan nyala apabila sudah sebagai power ya kalau sudah dihubungkan dihubungkan ditancapkan nanti akan nyala merah terus kuning ini nanti akan nyala kuning apabila dual pane nya fitur dual pane nya itu aktif terus yang putih ini nanti akan nyala biru ini merupakan salah satu teknologi blue ice ya apabila nanti tegangan akinya kurang atau akinya kurang sehat nanti akan nyala akan gedip warna birunya nah ini CDI kenapa saya pakai pilih RK karena akan saya aplikasikan ke Mew Sporty nah Mew Sporty saya sudah update full dari kok itu sudah pakai 3328 clap nya porting police untuk piston nya saya pakai 66 noken nya sudah pakai full racing racing jadi makanya saya pilih RK atau racing kompetisi nah disini juga di belakang juga ada penjelasannya nah ini ada power mic dilengkapi dengan beberapa fitur tanggi seperti yang saya jelaskan tadi blue ice berfungsi untuk mendeteksi tegangan masuk ke CDI jadi nanti semisal akhiri teman teman tekor atau apa nanti akan nyala warna biru yang lampu tadi terus kemarin saya juga tanya ke marketing BRT diusahakan itu lebih baik upgrade akinya jadi saya tanya lagi bawah Mew kan 5 ampere nah ini untuk CDI kebanyakan ada banyak review kalau CDI ini kalau aki di bawah 5 ampere atau 5 ampere itu gak bakal tahan sampai setahunan nah kalau ingin awet akinya lebih baik di upgrade ke 6 atau 7 ampere supaya ininya dapat berfungsi maksimal CDI nya terus ada automatic low voltage protection berfungsi melindungi CDI dari tegangan listrik berlebih dari sistem pengapian standby mode fitur ini berfungsi untuk menonaktifkan CDI bila dalam waktu 60 detik tidak ada gerakan yang kol sehingga menghemat aki nah ini beberapa keuntungan meningkatkan tenaga kuda horsepower hingga 20% mempercepat respon dan akselerasi power movement bertambah hingga 2000 RPM hemat BBM hingga 30% hemat meningkian aki hingga 30% dan banyak yang menggunakan CDI ini untuk motor harian tune up atau racing untuk harian sendiri kita biasanya pakai yang ini standar tune up ini untuk BBM lumayan hemat dan akinya lumayan awet nah ini spesifikasi apabila mengkasihkan CDI ini untuk tegangan aki flutase 8-18 volt rata-rata 14,5 dan konsumsi arus ampere nya atau AH ini 0,1 sampai 0,9 dan rata-rata 0,6 seperti saya jelaskan tadi lebih baik mengganti atau mengupdate baterai atau aki ke 6 atau 7 ampere untuk terang mesin 400-20 ribu RPM nah ini sendiri untuk parameternya ini ada CDI ini ada 3 mode yang bisa pilih seperti ini ada mode nya ada ST TR dan RK ini saya pilih RK nah untuk ST sendiri standar tune up yaitu untuk memakai harian atau racing mesin standar atau semi tune up ban bakar premium pertama kompresi 9-10,5 dan noken A standar atau modifikasi nah untuk motor yang masih standar full standar saya sarankan untuk pakai ST namun bila sudah ada diganti beberapa pakai racing mungkin bisa pakai tune up racing seperti saya sarankan nah ini untuk harian atau racing tune up atau racing mesinnya ban bakar pertama atau benso kompresi 9,5 sampai 13,8 dan nova standar atau modifikasi nah ini yang CD yang saya pilih yaitu RK racing kompetisi nah disini racing kompetisi juga ini untuk pemakaian racing drag atau kompetisi dan untuk mesinnya ini mesin yang full racing atau yaitu udah ganti clap ganti block ganti piston ganti shaker serangan pakai yang RK untuk balap maupun kompetisi nah untuk ban bakarnya sendiri pakai pertama benso racing untuk kompresinya 12,3 sampai 15 dan untuk nokannya pakai yang modifikasi atau racing nah ini mungkin sekilas tentang unboxing racing kesempatan unboxing CDE Polimax yang merupakan icon dari BRT kebanyakan dari dulu kebanyakan orang pilih CDE Racing mesti acuannya ke BRT ataupun Rekso nah terima kasih sekian jangan lupa subscribe dan komen apabila ada saran ataupun review barang selanjutnya mungkin bakal saya review CDE ini ketika sudah terpasang ke motor oke terima kasih salam voyager riders terima kasih terima kasih Terima kasih.